Intro Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di channel saya Rizky Saya Rizky Teman-teman hari ini saya mau masak Rebung yang kemarin Papa Menurut saya kakakku kirimkan Nah rebungnya masih ada disana belum saya kupas Jadi sekarang mari kita langsung masak Sebelum saya masak rebungnya Saya kupas dulu kulitnya Jadi buat teman-teman tetap ikuti terus Videonya sampai selesai Semoga teman-teman suka dan terhibur dengan videonya Saya ambil tempat-tempat dulu Ini saya kupasnya pakai Pisau kecil teman-teman Pisau kecil Kemarin teman-teman banyak yang salvok dengan pisau yang saya gunakan Besar sekali Nah ini ada pisau kecilnya Cuman kemarin tuh saya suka pakai pisau besarnya Karena tajam Dan enak saja dipakai Makanya saya pakai pisau besar kemarin Nah karena banyak teman-teman yang salvok Sekarang saya pakai pisau kecil saja Saya bersihkan ini rebungnya Ini rebungnya mudah sekali teman-teman Saya kupasnya itu gampang sekali Ini daun-daunnya Pembungkusnya itu kayak lembek sekali Tinggal dibuka-buka begitu Tidak keras Ini kita masak santan Bersihkan Kak Weisun lagi ke pasar Beli ikan Untuk tambahan Sekalian ini untuk kita makan siang Teman-teman Ini sudah satu Selamat menikmati Teman-teman Ini Kak Weisun sudah pulang Dari pasar Ada bawang merah Ikan Dan tomat Sebentar Ini rebungnya Sepertinya saya santan saja Teman-teman Karena kakakku juga masih ada Stok santan di kulkas Jadi saya santan saja Teruknya Eh teruk Rebungnya Rebungnya Kecil-kecil Cucu tangan Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Ini rebungnya Saya potong-potong Ini rebung Ini rebung dipotong Teman-teman Baru saya rebus Tapi potongnya Besar-besar Kan nanti Mau di Mau ditumbuk Tumbuk Begitu ya Oh kayaknya ini Saya belah Jadi tiga Saya potongnya Seperti ini Saja Terima kasih telah menikmati Nah ini airnya Sudah mendidih Jadi saya langsung Taruh Rebungnya Saya rebus dulu Biar Enak Teman-teman Sambil menunggu Rebungnya Saya mau potong-potong Ikannya Karena ikan Saya mau saus Rebung Saya mau santan Ini ikan Ini ikan yang tadi Kawishun beli Saya bersihkan dulu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Teman-teman Sekarang saya mau persiapkan dulu Bumbu-bumbu Dan bahan Untuk santan Rebungnya Dan untuk Saus ikannya Tapi ikannya Sebelum saya saus Saya goreng dulu Teman-teman Ini semuanya Saya siapkan dulu Saya kupas dulu Biar nanti Masaknya Gampang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Teman-teman 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 Ayo siapkan yang pernah masak ruang yang begini Tumbuk-tumbuk begini Tumbuk-tumbuk begini Rebungnya sudah selesai Saya tumbuh-tumbuh Sekarang saya mau ulek Bumbu-bumbu Bahan untuk saus Ikan gorengnya Ini ikannya sudah selesai Saya goreng Sekarang saya mau ulek Bumbu-bumbunya Ini tadi sengaja Saya potong-potong Biar nanti uleknya Gampang Teman-teman Bisa Bisa juga pakai asam jawa Sedikit saja Pakai gula merah juga bisa Teman-teman Tergantung selera saja Sausnya pakai Penjadap rasanya Mau ditambah apa saja Tergantung selera Teman-teman Ikan sausnya sudah jadi Saya bersin-bersin Teman-teman Sekarang saya lanjut Bawu santan Rebungnya Bawu santan rebung Terima kasih telah menang Terima kasih telah benar Terima kasih telah menang Bawu santan Adonan Terima kasih telah menang Silah udah Gospel Galhat水 ал agent Terima kasih telah menang Terima kasih telah menang Tukar dengan Sambil menunggu rebungnya masak Saya mau rapikan dulu disini Kalau sedikit berantakan Biar nanti leluasa geraknya Ini yang kotor Saya cuci memang Biar tidak ada lagi yang kotor-kotor disini Ini saya salin dulu Kesini Teman-teman Ini sayurnya sudah jadi Ini rebung santan Yang masaknya itu Ditumbuh-tumbuh saja Rebungnya Rebungnya ditumbuh maksudnya Terus disini ada ikan saus Ikan saus Terus disini ada daging sapi Teman-teman Ini kawesun yang masak Terus tambahan tadi Saya masak rebungnya Dan Ini Apa ini? Ikan saus Teman-teman Saya sudah selesai masak Sekarang tinggal tunggu kakakku Kakakku masih Di kamar Sedikit lagi Baru kita makan sama-sama Teman-teman Adekku sudah selesai Masak rebung Dan juga ikan saus Menggoda sekali Wah warnanya Ini rebungnya Ini disantan Tadi saya tidak bantu Adekku Adekku bilang Biar dia sendiri saja Yang olah rebung Dan juga ikannya Teman-teman Saya tinggal makan saja Baik sekali Memang adekku ini Biar kakakku Kerjakan apa Kerjaan Yang bisa dikerjakan Karena kakakku pasti sibuk Teman-teman Jadi saya Saya masak Karena saya juga Kalau diganggu kakakku Sedikit kurang enak Dia itu tidak suka Kalau dibantu masak Sama kayak saya Saya kalau masak itu Tidak suka Kalau dua orang Kurang leluasa Kita mau masak ini Mau bikin ini Tapi kalau kita sendiri Itu ide keluar Baru kadang tidak enak Kalau dibantu Saya itu ingin sekali Makan rebung Yang digeprek Seperti ini Terus disantan Bagaimana Adekku hari ini Masakkan Sih sambil kan Enak Mau apa Mau nasi saja Ambil sudah makan Barusan saja Sudah selesai makan Mama pergi ambilkan Pak Lekdina Tunggu dulu Mama ambil dulu Ini rebung dari desa Mama papa Suruh adekku itu Bawa rebung ini Ke Indonesia Teman-teman Tapi Tidak bisa dibawa Jadi dimasak disini Itu teman-teman Menggugah selera sekali Ini cocoknya Makan pakai tangan Sampai dike dapur dulu Cuci tangan Terus hamil tangan Ambil nasi juga Katanya dia mau ikut makan Padahal dia barusan Selesai makan Teman-teman Lauknya itu beda lagi Ini tadi Terungnya itu Teh terung Rebungnya itu Ditumbuk Karena kakakku yang Mau ditumbuk Mungkin ibu mengidam Teman-teman Mau Rebungnya Mau Rebungnya itu Ditumbuk saja Sudah pakai tangan Bismillah Tidak ada Amin Tidak mau cuci tangan dulu Ini cuci tangan dulu Cuci tangan dulu Biar nasinya tidak lengket-lengket Makan nih Habis makan pakai telur Telur mata sapi Tidak Telur mata sapi Ayo Ayo Makan nasi Dengan telur mata sapi Bismillahirrohmanirrohim Mari makan Teman-teman Apa Maci Lahap sekali Kita mukbang bertiga Ini kita makan Kemarin hanya berdoa Sekarang sudah bertiga Dia tidak tidur Biasanya suruh Seru Gis sudah tidur ya Rebungnya itu Enak rebungnya Tidak ada pahitnya Ini papa cari teman-teman Kedalam-dalam hutan Demi adekku Rebungnya beda rasanya Dengan rebung yang Sudah keluar dari tanah Ini dia enak sekali Tidak ada Kayak bukan rebung Tidak ada pahitnya Manis Ini kulit Kulit ikannya Enak sekali Kulitnya ini Rebungnya renyak-renyak Beda dengan rebung yang kemarin Saya beli itu ya Di online Tidak ada pahitnya Tidak ada pahitnya Tidak ada pahitnya Saya juga baru pertama kali Rasa rebung ini Karena Tadi pas saya rasa Ih, kayak bukan rebung Karena beda Mungkin rebung Cina Dan rebungnya Beda kakak Tapi yang kemarin kakakku beli itu Terus kakakku masak Beda teman-teman Ini loh birnya Terus agak manis-manis Tidak ada pahitnya Ini bambu yang satu-satu Itu ya Bukan yang bambu Yang gak sering cari Itu Mama Ayo Sapa duluan habis Habis atau Mama Bisa 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 Pokoknya setiap tangan itu Kalau masak Pasti berbeda-beda Walaupun bumbunya sama Ini enak sekali Bagi Kalau orang-orang tua Yang bermasak Saya tuh suka makan Masakannya orang Enak sekali rasanya Daripada masakanku sendiri Pakai timun terus Bacani makan Makan pakai timun itu Enak sekali Mana mama disuruh minum ini Bekas tangannya habis Hei Aku bisa mau Baik Mama 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 Tambah Tambah Karena Nabil Mau tambah lagi Jadi mama tambah lagi Telur mata sapinya juga Sebentar lagi Adeku sudah mau Balik ke Indonesia Pasti kangen sekali Dengan masakannya Mama Tidak bisa Nah pisahnya imamah Hanya satu bulan Oh dia dengar Dia tidak mau Kamu pulang ke Indonesia Aku tidak mau Bilang sama imamah Tidak mau pulang Aku tidak mau Ia mama pulang Iya kak Bagaimana dong Adil mau teman imamah ke Indonesia Bila nanti Kalau meme lahir Datang lagi Bila Tidak mau Bocek pergi Teman-teman Nanti mama Melahirkan Imamah kesini lagi Saya tuh kalau ngobrol Dengan adeku Tentang Tentang Dia mau pulang Kita tidak ajak dia Bicara tuh kak Dia nyambung sendiri Jawab sendiri Tanpa diminta Dia kaget Dia berjawab Dia suka bilang Saya tidak mau Kalau imamah pulang Ke Indonesia Saya tidak mau Begitu Saya bilang Sebentar saja Dua hari Tetap juga Dia tidak mau Teman-teman Memamah Nanti kakak Jantar ke bandar Bagaimana Diterpon di WA Dia kasih mati Baru telpon lagi Imamah pulang Indonesia Nanti Abil telpon-telpon Boleh Tidak boleh Nanti Imamah melahirkan Imamah kesini lagi Tidak boleh Kalau imamah pergi ke Indonesia Momo bagaimana Sedih Menangisnya bagaimana Itu kamu menikmati Gantuk Tidur Oh imamah pulang Indonesia Saja Abil tidur Tidak mau Dia tahu terus Berjawab Nyambung terus Dia mengertinya Tapi teman bercerita Bagaimana Bicara sama Teman-teman Tadanya Bagaimana 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 Kami itu Kalau bercerita Bahasa Indonesia Panjang Tapi Abil mengerti Teman-teman Terus Dia Kalau ada Yang kami Bicarakan Dia tidak Mengerti Dia tanya Mama itu artinya apakah Kayak begitu Mama ini artinya apa Berarti jelaskan Bordebal Oh Cek Pingsan Habis Masa imamah disuruh makan tulang Kenapa kau Ini bajunya penuh nasi Alhamdulillah Imamah duluan habis Abil beluk Ini sisa Sayurnya Sisa lauknya Saya tutup Biar nanti Masih bisa dimakan Alhamdulillah Teman-teman Kami sudah selesai makan Ini lauk Yang masih ada Saya tutup Biar nanti Bisa dimakan lagi Saya sudah selesai Masak Rebung Yang dikasih Mertue kakakku Rebungnya enak sekali Saya baru pertama kali Makan rebung Rasanya seperti itu Betul yang kakakku bilang Kemarin-kemarin Beda rasanya Daripada rebung Yang sudah keluar Saya Saya kira sama saja Ternyata beda Pas saya makan langsung Enak sekali rasanya Nah jadi Untuk video hari ini Sepertinya sampai sini dulu Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah nonton videonya Dari awal sampai selesai Semoga teman-teman Suka dan terhibur Dengan videonya Terima kasih Atas support Dan doanya Jangan lupa like Comment, share Dan subscribe Sampai ketemu Di video selanjutnya Daaah Daaah